Pemirsa tema debat ketiga kali ini adalah pertahanan keamanan hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Kandidat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dapat saja diuntungkan oleh tema debat ini. Karena posisinya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya tak asing dengan tema debat tersebut. Namun dua kandidat lainnya yaitu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dipastikan mempersiapkan amunisi mereka. Ada sejumlah hal yang bisa saja didebatkan. Salah satunya mungkin mengenai anggaran belanja untuk alutsista atau isu-isu lain seperti masalah kelompok kriminal bersenjata di Papua, konflik di Laut Cina Selatan, pengungsi Rohingya, posisi Indonesia di antara Amerika Serikat dan juga Cina, serta posisi Indonesia menyikapi genosida di Palestina. Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Les Persi Rizal Dharma Putra. Selamat sore Mas Rizal. Selamat sore. Selamat sore. Mas Rizal, untuk urusan pertahanan keamanan di dalam negeri, kira-kira isu-isu krusial apa saja yang menarik yang akan diangkat oleh para Capres di debat malam nanti? Ya, jadi seperti sudah sedikit hingga, baru ada soalan, ada soalan, soalan, soalan domestik, seperti yang saya disampaikan mengenai kelompok kriminal bersenjata. Saya busulat baru beberapa hari yang lalu, saya lihat, saya belikan video, di mana anggota BRIMOB atau TNG juga ya, itu ada yang dimutilasi. Dimutilasi, kakinya dipotong, tangannya dipotong, kepalanya dipotong. Kalau belum dapat videonya saya bisa share, tapi seram sekali itu. Nah ini kita juga, bagaimana apakah perlakuan seperti itu masih dianggap sebagai kriminal atau tindakan yang melebihi, itu kalau menurut saya sudah ekstra dan kriminal, mesti ada penanganan khusus. Belum lagi juga mengenai pilot dari New Zealand yang sudah setahun, kalau nggak salah lebih ini, tidak ada tindakan lanjutnya, tidak ada kemajuannya untuk dilakukan pembebasan, baik dengan cara damai maupun dengan cara militer. Nah ini persoalan yang menjadikan jalan. Nah kemudian, dari faktor eksternal, tadi juga dikemukakan, mengenai masalah potensi konflik di Laut Cina Selatan, yang kemudian, audio Mas Rizal, mohon maaf sekali kita coba perbaiki dulu ya, sambungan komunikasi kita dengan Mas Rizal. Ini kalau kita lihat memang KPU akan menggelar debat putaran ketiga pada malam nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan temanya adalah soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan lain sebagainya. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik adalah, poin-poin apa saja yang nanti akan menjadi diskursus dalam debat nanti malam. Apakah nanti soal kondisi konflik saat ini Laut Cina Selatan, termasuk sistem anggaran dari pertahanan Indonesia. Apakah itu yang akan dibahas itu menjadi pertanyaan ya Putri? Dan yang menariknya juga adalah, ini calon presiden nomor urut dua Prabu Subianto ini disebut-sebut diuntungkan karena memiliki latar belakang militer dan tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan banyak yang berpikir kemudian nantinya capres nomor dua ini akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis yang sudah disiapkan. Ya, nanti kita akan tunggu apakah ada elemen of surprise dalam debat nanti malam. Tapi kita coba menyapa kembali. Mas Rizal sudah bergabung sama kami. Mas Rizal kita coba cek sambungan audio. Silahkan dilanjutkan Mas. Isu-isu apa saja yang sekiranya nanti akan menjadi diskursus dalam debat nanti malam? Ya, tadi kalau yang sudah disampaikan kan sebetulnya intinya persoalan ancaman keamanan nasional. Itu yang harus direspon oleh Menteri Pertahanan. Dan kemudian juga menjadi isu menarik dalam perdebatan ini. Nah, misalnya salah satu contoh adalah persoalan tadi yang disampaikan mengenai KKB. KKB itu kan memiliki kepanjangan kelompok kriminal bersenjata yang di Papua. Nah, namun sampai hari ini penanganannya saya masih belum melihat ada satu penanganan yang tegas atau satu penanganan yang komprehensif. Selalu penyampaiannya agak bersayap atau terkesan diplomatis dan mengambang. Jadi misalnya menyerahkan persoalan atau bagaimana menyelesaikan persoalan KKB dengan kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, seperti yang disampaikan dalam salah satu visi-visi dari salah satu capres. Dengan dialog. Nah, dialog-dialog seperti apa? Dan bagaimana sikap Jakarta menghadapi apa yang dinamakan perlawanan dari Papua tersebut? Apakah masih menggunakan terminologi kriminal bersenjata atau sudah menggunakan satu terminologi separatisme dan lain sebagainya? Karena saya sempat melihat satu cuplikan video berapa hari yang lalu, itu ada gota, beri mohon kalau nggak salah, yang dimutilasi. Ada videonya itu. Mungkin sudah dapat juga kaki, kepala, tangan itu dipotong. Mungkin tidak perlu spesifik dijelaskan ya, untuk hal yang sifatnya saja di situ ya, Mas Rizale. Tapi kita tangkap poinnya tadi, isu keamanan nasional ini akan menjadi diskusi dalam debat nanti malam. Tapi kalau kita bicara soal isu keamanan nasional, Mas, ada dua pertanyaan saya. Apakah kemudian nanti malam ketika debat juga akan dibahas mengenai postur anggaran pertahanan kita? Itu yang pertama. Kemudian kedua, apakah juga akan disinggung mengenai kondisi atau positioning Indonesia? Karena kan kita tahu sekarang konflik yang tengah terjadi adalah soal geopolitik, bicaranya adalah soal peran dagang Amerika Serikat dan juga Cina. Seperti apa, Mas Rizale? Ya, jadi begini. Seharusnya postur anggaran itu, itu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dari, apa yang dibangun oleh kekuatan pertahanan kita. Nah, itu tentu berdasarkan pada suatu perencanaan. Perencanaan itu atas dasar apa? Tentu atas dasar respon. Respon dari perkembangan atau dinamika eksternal atau apa yang didefinisikan sebagai satu ancaman nasional dari luar. Sampai hari ini, saya belum pernah membaca literatur yang mendefinisikan ancaman dari luar itu atau ancaman eksternal itu ancaman dari negara mana. Kita tidak berani menyebutkan state actors yang berpotensi menjadi ancaman nasional. Nah, sedangkan kita perlu adanya definisi satu ancaman nasional. Apakah ancaman itu yang sifat aktual atau potensial? Nah, kalau dari dalam hal ini, kita hanya bisa merabat bahwa potensi ancaman dari luar itu adalah kemungkinan itu terjadi spillover di Laut Cina Selatan dan kemudian terjadi pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah maritim, zona ekonomi eksklusif kita di Laut Natuna Utara. Itu yang kemudian menjadi ancaman. Demikian juga mengenai pelanggaran-pelanggaran perbatasan wilayah negara itu. Oke, Mas Rizal. Nah, iya. Terima kasih banyak Mas Rizal atas waktunya dan juga penjelasannya telah bergabung bersama kami di Kabar Petang Selamat Sore, Mas Rizal. Terima kasih.